Pupuk ini sebenarnya tidak langka. Hal ini seperti yang ditegaskan Kepala Dinas Pertanian Rahmat Pemalingo, di mana Kabupaten Gorontalo memang tengah mengalami kelangkan pupuk. Namun, kelangkan pupuk tersebut terjadi pada pupuk yang bersubsidi, bukan non-subsidi. Dari kebutuhan keseluruhan petani di Kabupaten Gorontalo yang mencapai ribuan ton pupuk, kini Kabupaten hanya mendapatkan bantuan pupuk seperempat, yakni dari 770 ribu ton hanya mencapai 226 ribu ton. Pupuk ini sebenarnya tidak langka, cuma subsidi ini yang berkurang. Setelah dihitung kebutuhan pupuk kita kurang lebih 770 ton, Pak. Kurang lebih. Nah sekarang yang disubsidi hanya 226 ribu ton, hanya seperempatnya yang disubsidi. Berarti secara dilihat dari sisi kebutuhan, memang kita hanya seperempat yang dibantu. Tapi yang non-subsidi itu ada, tapi sedia. Namun meski begitu dirinya mengaku hal ini memang menjadi keluhan para petani, namun pihaknya pun tidak akan tinggal diam. Di mana kini pemerintah terus berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi. Bahkan pihak dinas terus melakukan sosialisasi pada kelompok tani untuk dapat membuat sentra produksi pembuatan pupuk organik di sejumlah kecamatan.